Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Menyamar jadi marbot masjid, pemuda kaya ini disodori kartu nama Ternyata dia adalah Kisah kali ini adalah tentang dua sahabat yang terpisah cukup lama Yang satu jadi manajer kantoran dan yang satu jadi marbot masjid Begini ceritanya Dikisahkan dua orang sahabat yang terpisah cukup lama Namanya Ahmad dan Zainal Ahmad adalah anak yang cerdas Namun ekonomi kedua orang tuanya kurang mendukung Sedangkan Zainal adalah anak yang biasa saja Namun keluarganya sangat mendukung karir dan masa depannya Terkisah keduanya bertemu kembali dalam sebuah tempat wudhu masjid mungil Tempat transit para pejalan jauh Zainal kini sudah menjadi orang sukses yang menjadi manajer sebuah kantor Selepas berwudhu Zainal tak menyangka bakal bertemu Ahmad Sahabat kecilnya dulu Namun ia juga tak kalah menyangka Menemukan sahabatnya ini sebagai marbot masjid Dia tak menduga bahwa Ahmad yang dulunya sangat pintar Namun sekarang menjadi marbot masjid Maaf, kamu Ahmad kan teman SMP saya dulu Tegur Zainal Iya, kamu Zainal kan Keren sekali kamu sekarang bisa sukses seperti ini Balas Ahmad sambil memeluk Zainal Zainal menaruh ibu Ahmad dilihatnya sedang memegang kain pel khas marbot sekali Celana digulung dan peci didungakan sehingga judat hitamnya terlihat jelas Mat, ini kartu nama saya Sambil menyodorkan kartu nama kepada Ahmad Manager area Wih, benar-benar keren Kata Ahmad Mat, nanti habis saya sholat Kita ngobrol ya Maaf, di kantor saya ada pekerjaan yang lebih baik dari sekedar marbot di masjid ini Maaf Kata Zainal Ahmad tersenyum Dia mengangguk Terima kasih ya Nanti kita ngobrol Selesaikan saja dulu sholatnya Saya pun menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih dulu Silahkan ya, yang nyaman Setelah selesai sholat Tanpa sadar Ada yang sholat di belakang Zainal Sama-sama sholat sunnah agaknya Ya, Zainal sudah sholat fardu di masjid sebelumnya Zainal sempat melirik Barangkali ini kawannya Ahmad Pak, tiba-tiba anak muda yang sholat di belakangnya menegur Ya, mas Kata Zainal Pak, bapak kenal emangnya sama Haji Ahmad Kata pemuda tadi Haji Ahmad Balas Zainal agak sedikit heran Ya, Haji Ahmad Jelas sang pemuda Haji Ahmad yang mana? Tanya Zainal yang masih kebingungan Itu yang barusan ngobrol sama bapak Jelas sang pemuda Oh, Ahmad Ya, kenal kawan saya dulu di SMP Emangnya sudah jadi Haji dia Duk, saya lah yang marbot asli masjid ini Saya karyawannya beliau Beliau yang bangun masjid ini pak Di atas tanah wakafnya sendiri Beliau bangun sendiri masjid ini sebagai masjid transit mereka yang mau sholat Bapak lihat toko material di sebelah masjid ini Itu tokonya beliau Tapi beliau lebih suka menghabiskan waktunya di sini Bahkan salah satu kesukaannya aneh Yaitu senangnya mengganti posisi saya Karena suara saya bagus Kadang saya disuruh mengaji saja dan asen Demikian kisah dari kami Semoga kisah tadi bermanfaat bagi Anda Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!